Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksona merespons perihal nama Ritwan Kamil masuk dalam bursa bakal jalan wakil presiden atau copres Ganjar Pranowo. Dev mengatakan sejauh ini sikap politik Golkar tetap mendorong Arilangga Hartarto untuk maju sebagai copres. Ia menegaskan tak ada nama lain selain Arilangga yang didorong Golkar untuk maju di 2024. Namun Dev mengatakan Golkar tetap membuka komunikasi dengan partai politik lainnya. Meskipun pihaknya tak menutup kemungkinan komunikasi dengan sejumlah seluruh parpol demi membangun koalisi besar dan yang permanen. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan pantun menarik ketika melakukan peletakan batu pertama pembangunan Monumen Plaza Dr. Insinyur Soekarno yang terletak di kawasan Gor Saparua, Kota Bandung pada Rabu 28 Juni. Isi pantunnya selain memuji komitmen Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil untuk menghargai pendiri bangsa khususnya Bung Karno. Selain itu juga menyinggung Rituan Kamil sebagai bakal calon wakil presiden potensial pendamping Ganjar Pranowo. Kang Emil, sapaan Rituan Kamil tak bisa menutupi rasa sukanya. Ada setidaknya tiga pantun Hasto yang disampaikan terbuka di hadapan hadirin yang memuji Kang Emil. Dalam pantun terakhirnya mengundang tepuk tangan yang meriah dari halayak yang hadir. Apalagi Hasto membakar semangat dengan teriakan merdeka yang dipopulerkan partai itu khususnya Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kang Emil ketika tiba saatnya menyampaikan pidato sambutan mengawali dengan tanggapan singkat atas pidato dan pantun Hasto Kristianto tersebut.